ya oke kita coba terbang nih guys di ini kita ada di gunung nyuncung di rumpin gunung nyuncung merupakan gunung tempat jiarah jadi ada makam di atasnya kita lihat saja guys viewnya di atas ya oke kita langsung lihat nih viewnya ada gunung nyuncung nah oke kita naikin dulu ke atas nah itu tuh ya view gunung nyuncung nih jadi gunung nyuncung ini ada makam di atasnya tempat orang-orang bisa geset berkunjung untuk berjiara guys oke kita maju dulu menyusuri jalan nih guys di eh di dekat-dekat sini nih kita gunung nyuncung oke kita naikin lagi dulu ketinggiannya biar aman sambil kita puterin nah itu ya oh kita lihat dari dekat kesona gunung nyuncung oke nah sekarang kita coba naik ke atas ya guys kita sambil muncak ke atas guys wow simbol kita coba kebawahin banyak burung guys ketinggian kita sudah di 117 meter nah ini naikin lagi dulu biar aman oh nah oke kita sudah ada di atas gunung nyuncung nih kamera kita kebawahin nah di atasnya ada penguat menara tower tuh nah gunung nyuncung ini merupakan salah satu perbukitan yang sebenarnya perbukitan yang berada di daerah rumpin bogor tidak jauh dari gunung nyuncung ini ada gunung munara ya Taman kalau untuk aura mistisnya ini lebih dapat di gunung nyuncung ya karena di atas gunung nyuncung ini ada makam yang biasa di jiarahi oleh justru yang jiarah sini mungkin katanya seorang yang jauh guys ini kita lihat view pemandangan di rumpin ya di kelilingi oleh perbukitan oke guys pemandangannya sangat indah sekali disini nah buat teman-teman yang berada di daerah Jakarta mungkin yang ingin melihat view pemandangan pegunungan ini mungkin ke rumpin bisa menjadi salah satu tujuan terdekat ya hanya berjarak sekitar 60 kilo 30 sampai 60 kilo lah ya satu jaman sampai dua jam naik motoran nah disini ada dua gunung ya gunung munara dan gunung nyuncung ya ini kalau dari cerita-cerita mitologinya atau kepercayaan dari masyarakat di rumpin ini gunung nyuncung ini kayak semacam gunung ya dia ada berdiri sendiri ya nyuncung gitu loh kayak nongol gitu ya jadi katanya sih jadi yang diyakini dipercaya katanya gunung ini ada penunggunya siluman ular gitu guys ya gitu loh yang menjaga gunung ini gitu loh ya makanya fenomena ataupun aura misisnya kental sekali disini ini ya itu ya dipercaya oleh warga sekitarnya ya kita selaku masyarakat tentunya menghormati kearifan lokal yang ada disini ya kita disini hanya menikmati saja pemandangan keindahan alam ciptaan Tuhan disini guys oke selamat menikmati pemandangan di gunung nyuncung guys sampai bertemu di penerbangan dan perjalanan berikutnya nah salam satu lagi atas tampak lagi atas guys nah op kita berhenti sebentar lihat lagi nih view nya nahensin pagi kemudian lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati